Intro Eh Reva, kenapa? Udah bisa bahasa Belanda belum? Hehehe, belum Orang Belanda aja bisa bahasa Indonesia dan bahasa Jawa ya Iya ya, kita Kita gak tau nih, selain bahasa Indonesia kita bisa bahasa apa lagi ya Eh, bukannya, sebentar lagi Pak Jimmy mau cerita tentang itu tokoh dari Siapa kemarin? Dari yang bisa bahasa Jawa, ya gak? Iya, depannya B Baping? Ih, bukan Apa? Baping Oh, pakai C ya, pakai C ya, bukan P Iya, orang Belanda, maksudnya pakai P Oh, hehehe Eh, mana Pak Jimmy ya, sebentar ya Iya, kita tunggu Pasti cerita, pasti seru ya nanti itu Iya Selamat siang Nah, halo Pak Jimmy Iya Pak Kami menantikan cerita dari Pak Jimmy Tentang misionaris dari luar yang bisa bahasa Jawa itu Pak Oh, Herman, Johan Herman Baping Johan Herman Baping Baping, Baping Oh, iya, 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 iya Wah, dia ini teolog yang penting Oh ya? Dia juga dari keluarga yang sangat terpandang Oh Papanya namanya Johan Baping Bukan papa berarti, kakeknya Kakeknya itu seorang pendeta dan juga teolog namanya Jan Baping Jan itu pendekan dari Johan juga sebenarnya Oh Nah, dia ini punya anak-anak Ada yang namanya Herman Baping Siapa tuh Pak? Oh, dia ini teolog penting Sangat berbakat Oh Dia kalau studi sambil pakai otaknya cuma seperempat pun udah paling pintar di kelas Hah? Iya Kita pakai semua otak Empat, otak dikali empat masih gak bisa ya Otak-otak Otak-otak Pak saya Nah, Herman Baping ini yang melanjutkan seorang namanya Abraham Kuiper di Free University Di universitas, di sebuah universitas di Amsterdam Oh, yang kemarin dibahas-bahas tuh Pak ya? Iya Nah, Baping ini seorang yang tulis buku yang penting namanya Reform Dogmatics Itu ada empat volume tebal Iya, sampai sekarang orang harus baca kalau mau belajar teologi Iya Lah, terus ini Johan Herman Baping ini siapanya mereka-mereka itu Pak? Nah, adiknya Herman Baping ada yang namanya Kunrad Baping Nah, dia ini kagum sekali sama kakeknya Eh, sama papanya Dan dia kagum sama kakaknya Maka waktu dia punya anak, dia kasih nama Johan seperti papanya Herman seperti kakaknya Baping, nama keluarga Oh, gitu? Jadi, manggilnya susah ya Pak ya? Iya, kalau mau marahin susah Iya, kayak marahin papanya ya Nah, jadi Johan Herman Baping lahir Lalu dia besar untuk mau belajar teologi Dan dia minat dalam berbagai bidang Dia sangat mendalami psikologi, filsafat, teologi Wow Dan juga etnologi tentang Belajar tentang kebiasaan dari suku-suku di tempat-tempat lain Apa namanya Pak tadi? Etnologi Etnologi Oh, iya saya juga Iya Dia juga sangat tertarik untuk mengembangkan gereja dan misi bersamaan Oh Bagi dia, misi itu bukan bagian dari pelayanan gereja Misi itu ya Gereja Gereja harus melakukan tugas misi Gereja itu ada supaya dia bisa menginjili Oh gitu Iya benar juga ya Pak ya Iya Nah, ini yang dipercaya sama Johan Herman Baping Nah, sehingga ketika Johan Herman Baping belajar teologi Dia berikan fokus Dia belajar mati-matian Untuk kuasai yang namanya Filsafat agama dan fenomenologi agama Fenomenologi itu apa Pak? Aduh, ini memang susah sih Nanti kalian kalau udah gede nanti bisa belajar Menurut Baping, orang harus mengerti kenapa Orang itu beragama ya Kenapa manusia selalu cari Tuhan Selalu mau peluk agama Sekarang banyak orang bilang Saya gak mau percaya Tuhan Tetap aja dia percaya banyak hal sebenarnya Yang menggantikan Tuhan Oh gitu Maka dia mulai pikir bahwa Kayaknya hamba Tuhan mesti belajar ini deh Supaya dia bisa memberitakan Injil dengan baik Tapi tentu hamba Tuhan gak mengajarkan Supaya jemaat ngerti fenomenologi agama Filsafat agama, enggak Tapi hamba Tuhan harus ngerti Supaya bisa jawab pertanyaan gitu Pak Dan bisa menantang orang untuk percaya Tuhan Oh iya 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 Maka dia tertarik untuk belajar, belajar, belajar Sampai akhirnya dia ditabiskan jadi pengkotbah Oh Boleh berkotbah Nah setelah dia ditabiskan jadi pengkotbah Dia minta kalau boleh saya melayani di Hindia Belanda di Indonesia Ke Indonesia Iya 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 Tertarik ke Indonesia banyak ya Pak ya Iya tapi dia ditugaskan oleh pemerintah Belanda Oleh bukan oleh pemerintah Belanda Oleh gerejanya Gereja Reform Belanda Untuk menjadi pelayan di gereja berbahasa Belanda di Medan Oh Jadi diutus untuk pergi menjadi asisten dari pendeta Belanda di Medan Untuk menggembalakan jemaat di Medan Lah terus bisa ke Jawanya Pak? Nah setelah dia melayani pendeta seniornya bilang Wah anak muda ini kalau kotbah lebih bagus dari saya Masa dia jadi asisten saya Akhirnya dia tulis surat usulkan supaya Bafing diberikan tempat sendiri Dia bisa menjadi gembala dan melayani sendiri Nah maka Bafing pun akhirnya pindah ke Bandung Hah? Bandung? Keterisih Keterisih Dia melayani gereja Belanda di Bandung Berapa lama Pak? Aduh saya lupa persisnya Oh Gak ingat kalau tahun-tahun Gak banyak tahun lulu Nah dia melayani di Bandung Kemudian dia kenal banyak orang penting termasuk Soekarno Oh iya? Kan Soekarno di Injili Pak? Ya? Di Injili juga Aduh gak ada datanya Tapi yang pasti gak tau gimana kenalnya Pokoknya Soekarno ngomong sama temennya Dia mengatakan Saya sangat sekagum sama pendeta namanya Bafing Saya kenal dekat dia Karena salah satunya dia orang yang sangat baik Dan dia juga pintar nyanyi Hah? Maksudnya Bafingnya atau Pak Soekarno nya? Bafingnya Jadi Soekarno bilang ini orang harusnya jangan jadi pendeta Harusnya dia jadi penyanyi aja Hah? Maksud gitu sih? Nah selama dia melayani di Bandung Dia menyadari ada banyak pemuda Yang bisa bahasa Belanda Pemuda Bandung Pemuda Indonesia Yang bisa bahasa Belanda Suka ikut gereja dia Oh jaman dulu memang orang Indonesia banyak bisa bahasa Belanda ya Pak? Ya yang terpelajar bisa bahasa Belanda Oh iya iya karena sekolah ya Dijajah Ya Lalu dia mulai tertarik untuk bikin pelayanan untuk mereka Oh terus Pak? Ya dia mulai bentuk Meskipun ini gereja Belanda Tapi Bafing melayani orang-orang lokal Orang-orang di Bandung Pemuda-pemuda di Bandung Dia bikin supaya pemuda-pemuda ini Bisa memberitakan injil ke teman-temannya Dia latih Wow Lalu ketika ada yang tanya Kenapa harus latih orang lakukan ini Ini kamu kan bukan memimpin lembaga misi Dia mengatakan gereja adalah lembaga misi Oh gitu Semua gereja harus bermisi Iya 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 Misi itu bukan cuma Nanti saya mau pergi ke Afrika Nanti saya mau pergi ke jauh Itu memang misi Tapi gereja harus mengatakan Saya juga mau pergi ke tetangga saya Saya mau pergi ke rumah jemaat saya Saya mau pergi ke rumah tetangga jemaat saya Untuk memberitakan injil Iya iya bener juga Pak ya Maka dia latih dan Pemuda sangat kagum sama dia Karena dia pinter Dia ngerti banyak hal Yang disukai Dan dipelajari oleh banyak pemuda waktu itu Nah akhirnya dia sangat berhasil di Bandung Dia pulang lagi untuk belajar lebih lanjut Terutama belajar psikologi agama Ke Belanda lagi maksudnya Pak? Iya dia pulang ke Belanda Lalu dia berniat setelah selesai belajar Dia mau balik ke Jawa Terutama dia ingin sekali Melayani di Solo Di Surakarta Kenapa bisa kepikiran Solo Pak? Iya Pak kenapa? Ada temannya yang menulis surat Kalau kamu mau menjadi penginjil kesini Oh gitu Kami sangat perlu Karena waktu itu memang Belanda gak mengizinkan penginjilan Terlalu berani di Pulau Jawa Ini kan pulau banyak yang Islam Jadi ya jangan diganggu Itu menurut pemerintah Belanda Iya 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 Maka setelah Bafing selesai belajar Dia langsung Menuju ke Solo Untuk melayani di Solo Wah Dia sangat tertarik Dengan budaya di Solo Nanti setelah dia selesai Melayani di Solo Dia pindah ke Jogja Dia juga sangat suka budaya Jogja Dia jatuh cinta Sama budaya Jawa Oh Maka kalau dia menulis Dia cuma tulis pakai dua bahasa Kalau gak Belanda Ya Jawa Dia ahli bahasa Jawa juga Pak Iya Kalau dia tulis pakai bahasa Jawa Dia tulis namanya dia adalah Kiai Martowahono Hah? Iya Dia nama Jawa juga Iya Wih Keren Jadi kalau Kamu pergi ke Free University Terus minta Tolong dong kasih saya tulisan-tulisan Bafing Yang belum diterbitkan ke bahasa Inggris Yang masih disimpan baik-baik di kotak Nanti kamu akan lihat buku-buku yang ditulis oleh Johan Herman Bafing dan Kiai Martowahono Orang yang sama ya Pak ya? Orang yang sama Dia tulis bahasa Inggris itu cuma lima halaman Yang lain-lain semua bahasa Belanda dan bahasa Jawa Oh Iya Wah gawat nih Kenapa? Kita gak bisa baca Gak bisa bahasa Belanda dan gak bisa bahasa Jawa Kasian Saya juga sama sih Nah teman-temannya bilang Wah kamu memang benar-benar berjiwa misi ya? Dia bilang Enggak saya memang senang budaya Jawa Nah maka dia mulai biasakan pidato pakai bahasa Jawa Pidato Iya Dia pernah pidato tentang agama Yahudi Itu juga berani sekali karena waktu itu Dekat perang dunia kan Hitler sangat benci orang Yahudi Dan orang Yahudi Seringkali dianggap bentur dengan pemerintahan Hitler Tapi justru Bafing pilih pidato tentang Yahudi Di Solo Pakai bahasa Jawa Oh gitu Pak Nah tapi tujuan dia itu untuk menginjili Dia bilang orang Yahudi Karena banyak yang Banyak yang belajar tentang Yahudi Karena loh ini kok Hitler benci sekali sama orang Yahudi Kenapa ya? Nah dia cerita orang Yahudi itu sebenarnya Sedang cari juru selamat Oh Pakai cara itu Iya Masuk ke injil ya Pak? Betul Dan dia yakinkan semua pendengar Semua orang Bukan cuma agama Yahudi loh Semua orang sebenarnya di dalam hati dia lagi cari juru selamat Oh gitu Canggih juga nih ya Iya Dan dia bilang orang Yahudi Salah ngerti juru selamat Padahal juru selamat sudah datang Semua agama juga salah ngerti tentang juru selamat Lalu dia mulai jelaskan Kenapa Yesus itu dicari-cari Tapi orang gak sadar Kalau mereka cari Yesus Oh gitu Iya Wih pengen denger gak ada rekamannya ya Pak ya? Gak tau Mesti tanya tim AUV-nya GRI Bandung Mereka sih Terus dari pidatonya tuh banyak orang yang bertobat Pak? Waduh gak tau mereka bertobat atau enggak karena gak ada calling Namanya pidato Itu pidato sebenarnya pidato Siapa aja boleh Asal dia pinter dan dia punya ilmu yang diingin Diingin tahu sama orang-orang waktu itu Oh gitu Nah maka dia mempunyai kebiasaan untuk bicara dalam bahasa Jawa Lalu dia mulai bentuk kelompok lima pemuda Maksudnya? Kelompok lima pemuda Jadi di gerejanya dia bentuk lima-lima pemuda-pemuda ini Untuk bertumbuh bersama-sama di dalam memberitakan Injil Oh gitu Pak Ayo kamu udah ngomong tentang Injil ke siapa Ayo kita sama-sama diskusi sama-sama doakan Nanti kita bantu kalau kamu belum bisa atau gimana Itu lima saling tolong untuk memberitakan Injil Wah Dan berhasil ya Pak ya? Berhasil Orang Kristen di Solo selama pelayanan buffing itu bertambah banyak sekali Wah Padahal pelayanan dia gak lama hanya beberapa tahun Oh gitu? Terus dia kemana Pak setelah dari Solo? Habis itu dia ke Jogja untuk mengajar misi di Jogja Oh gitu Lalu setelah dari Jogja? Dia balik ke Belanda untuk mengajar di Kampen Lalu mengajar di Free University untuk mengajar misi Oh Jadi yang kita sangat ketahui dari apa yang buffing ajarkan adalah bahwa Sebenarnya semua orang cari mesias loh cari juru selamat Agama apapun Jadi jangan bingung Aduh ini temanku agamanya gak Kristen Saya ngomong apa ya? Oh pasti ada Karena jiwa manusia mencari juru selamat Kalau gak dapet juru selamat manusia gak bisa selamat kan Manusia gak bisa selamat karena pengetahuan Gak bisa selamat karena uang Cuma bisa selamat karena juru selamat Nah itu sebabnya orang beragama Kalau menurut buffing coba kasih tau kenapa sih orang beragama Karena penuh juru selamat Pasti jawabannya itu udah nyontek Tapi yang buffing tanya ini penting karena orang beragama tanpa sadar kenapa mereka beragama Ya saya beragama karena papa mama agamanya ini ya saya ikut dong Iya bener juga Padahal buffing bilang orang itu beragama karena cari sesuatu yang gak bisa didapet di dunia dong Kalau gak ngapain coba capek-capek ada yang sembahyang berkali-kali Ada yang harus ini harus itu Harus kebaktian hari minggu Waduh susah sekali Gitu Nah jadi buffing ajarkan tentang kebutuhan agama-agama lain akan juru selamat Itu yang pertama Lalu yang kedua Buffing ajar orang Kristen supaya kamu lebih saleh hidupnya Oh maksudnya gimana pak? Kalau di dalam tradisi gerejanya buffing Hari minggu itu bener-bener gak mungkin kerja Pagi ibadah sore ibadah Mereka wajib ibadah dua kali kalau hari minggu Oh gitu? Ada kebaktian pagi dan kebaktian sore Sekolah minggu sekali aja ya Sekali Abis itu ikut kebaktian umur Di Gary yang pimpin Guru sekolah minggu Gary Pakai bahasa Belanda Oh iya ya Boleh juga pak Nah jadi diajarkan orang-orang Kristen yang sudah Kristen di Jawa Meskipun kamu banyak kesenangan Banyak mau bergaul dengan orang lain Ingat baik-baik kamu orang Kristen Jangan sampai hidupmu beda dengan apa yang Tuhan mau Tapi buffing sangat senang budaya Solo, budaya Jogja Sehingga dia dengan tulus mengatakan bahwa orang Indonesia harus usahakan untuk merdeka Oh gitu? Jangan ikut-ikut Belanda terus Orang Belanda mendorong Indonesia merdeka Rada jarang pak Jarang karena waktu itu buffing bilang Gereja Indonesia harus berbau Bercorak berbau dan bercorak Indonesia dong Nanti suatu saat Belanda gak lagi jadi pemimpin Jadi pemerintah di Indonesia Orang Indonesia harus jadi pemerintah atas Indonesia sendiri Karena buffing ada di dalam Di dalam tradisi gereja yang percaya bahwa penjajahan itu Di Indonesia harusnya berhenti Nah jadi dia bilang Ayo Indonesia siap-siap Gereja Indonesia jangan bergantung sama Belanda Jangan minta disupport Jangan ikut-ikut budayanya Dengan buta Pokoknya apa yang bagus diambil Apa yang jelek jangan diikutin Terus apa yang bagus dari budayamu Harus jadi corak gerejamu Nah itu yang buffing bilang Jadi siap-siap ya nanti kalau Indonesia merdeka Gereja-gereja di Indonesia Harus benar-benar gereja Kristen di Indonesia Itu yang dia mau Oh Gitulah cerita tentang Herman Johan Herman Buffing Johan Herman Buffing Wah unik sekali ya Pendapat dia Gak cuma sekedar memikirkan Injil Tapi juga memikirkan Bahwa Injil itu Membuat kita berpikir Semua bangsa bisa merdeka ya Pak ya Punya pemerintah sendiri yang adil gitu maksudnya Pak Betul Oh iya 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 Wah Aku baru tahu Reva Ternyata perjuangan kemerdekaan Berhubungan juga dengan orang Kristen ya Iya dong Oh Karena Indonesia menjadi negara merdeka Karena didorong dan diperjuangkan Sama orang-orang Yang agamanya Islam Agamanya Kristen Agamanya Budis Agamanya Hindu Iya 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 Jadi kita orang Kristen harus memikirkan Sampai seperti ini ya Pak ya Wah Bagaimana Reva Kamu mau belajar di Belanda? Baca bukunya Buffing aja Aduh Yang bahasa Jawa Bahasa Jawa ini Lebih sulit dari bahasa Belanda kayaknya Pak Lebih sulit Belanda kayaknya So tahu aku ya Oke deh anak-anak Pak Jimmy terima kasih sekali ya Iya sudah Kami udah denger berseri-seri tentang misionaris ini Iya udah denger berseri-seri tapi tetap masih banyak yang belum dibahas loh Wah Yang penginjilan ke Nias Penginjilan ke Kalimantan Iya Benar-benar Penginjilan ke Bali Iya banyak kolonya belum ya Iya Wah Kapan lagi ya Nanti kita atur waktu ya Iya 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 Pak Belum janji tapi nanti kita atur waktu Oke Sambil itu Oke sampai ketemu ya Reva mau belajar bahasa Belanda Boleh-boleh Bahasa Jawa aja Biar kamu jadi noni Belanda Oke sampai ketemu Ya terima kasih banyak Pak Jimmy Doakan kami ya Pak Jimmy ya Jadi misionaris Kalau Tuhan mau Oke saya doakan Yang lain gak mau Bye-bye Bye Pak Jimmy Terima kasih Pak Wah Gery Kita sudah belajar banyak tentang misionaris Iya ya Ternyata di Indonesia banyak sekali misionaris yang dikirim Tuhan ya Iya Berarti Tuhan sayang sama Indonesia Reva Jadi kalau sekarang pun kita tetap harus membitakan injil kan ya Iya tuh Kita mesti latihan Mesti baca Alkitab Mesti banyak doa kayaknya Supaya kita juga bisa dipakai Tuhan ya Iya Wah Ini adalah hal yang harus kita doakan Sungguh-sungguh kayaknya Reva ya Iya Teman-teman Kita doa baik-baik ya Minta Tuhan kasih beban di dalam hati kita Supaya kita orang Kristen Menjadi orang yang menyaksikan Tuhan kita Yesus Kristus Dalam perkataan Dalam perbuatan Dan di dalam pergaulan kita sehari-hari Dan biarlah kiranya injil makin disebarkan Bukan begitu Reva? Iya Oke teman-teman Sampai jumpa di seri berikutnya ya Daaah Kita belajar banyak hal ya Geri Iya Daaah 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 Yen Si Sampai jumpa di seri berikutnya ya Sampai jumpa di seri berikutnya ya Terima kasih. 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 Terima kasih.